selamat menikmati yang raja yang sedang kita lanjut untuk masuk ke dalam channel timnya pada saat ayah raja oke ada siapa yang sedang berada di kalian ada siapa yang sedang berada di kalian belum muncul lagi oke siapa siapa yang sedang berada di kalian belum muncul lagi selamat menikmati ya raja kita sudah menunggu kehadiran Tuan Ayah Raja ayah raja adalah salah seorang penceramah yang saya selitikan dalam drama dadah pada 18 hari bulan 2 baru-baru ini jadi beliau saya lagi menunggu beliau muncul tadi janji pukul 2 saya sudah anjak pukul 2 dekat pukul 3 test-test-test base travel 1,2,3 oh ya pada 26 hari bulan saya ambil kesempatan untuk buat satu tutus OPS orang buat streaming ketika mana nak kawal oh ya pada komputer ini untuk tadi ceramah live di belakang ada slide di bawah ada tulisan bergerak di tulis atas ini ada sini ada logo komputer ini untuk tadi ceramah live satu kelas 20 orang di bawah nak berbeza nak menjadi orang berbeza oke raja sekarang masuk klik klik masuk satu kelas 20 orang yeee abang rusli abang rusli abang muhiz rusli oke raja sekarang masuk rusli abang muhiz rusli yang sedang mau naik naik bunga abang rusli apa ini dah bersemang santai petang ini isu remaja dan keseronokan dan kemana wal akhirnya biasanya anak remaja yang berakhir di kolompor kita bersemang bergawai BPD jadi EDK BPD lain mereka ketika menangkap remaja-remaja yang berpelaseran yang tak balik-balik rumah 21-22 BPD eh seorang ni balik ke rumah pukul berapa kami cik lagi tak pukul 12 kami tak balik ke rumah eh kita di pukul 10 dah patut ada dekat rumah eh patutnya manusia termasuklah anak-anak perempuan di kolompor itulah yang terjadi kes budak perempuan yang di-urin patutnya manusia tahu dia kena uring kali pertama positif kali ketiga di-urin pun positif ok budak perempuan yang di-urin tahu dia kena uring kali pertama positif kali ketiga biaya raja tengah nak masuk tak masuk tapi sedang belajar dan belajar cuman ada masuk istimia ayah raja ni ada banyak bahan anak-anak perempuan ok dah muncul masuk tapi sedang belajar ayah raja dah muncul dan belajar cuman ada masuk istimia ok suara-suara ayah raja gambar tak ada ayah raja ni ada banyak bahan anak-anak perempuan maksud dia maksud dia assalamualaikum waalaikumsalam suara ayah raja ada eh itu dia ini kita tengah live ni nanti tengok cuba tengok di facebook saya ada gambar ayah raja bersama assalamualaikum suara ayah raja ada aduh eh cuba tengok kita tengah live ni facebook satu lagi cuba tengok di facebook saya ada gambar ayah raja bersama assalamualaikum sekejap saya punya suara dua-dua keluar ni saya cuba tengok ya 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 facebook satu lagi tengok cuba tengok di facebook saya ada gambar ayah raja bersama selamualaikum sekejap punya suara tapi akan keluar ni ya cuba tengok ya 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 facebook satu lagi tengok cuba tengok testing testing ni ni nak set up suara ni oke ni dia panggil sistem steam ya kita boleh berada dalam ni ramai 10 orang dan live kita ada disini live ni ada banner di bawah ni saya taruh banner dulu ada keluar ada keluar ada keluar oke sahabat-sahabat yang sedang online juga di facebook oke ayah raja sekarang berada di mana tu saya ayah berada di pahang di pahang suara agak perlahan oke ayah raja sekarang berada di mana suara saya slow tak sedikit slow mungkin sekarang dah kuat yeay yeay oke sekarang clear tak dia mungkin mungkin di facebook dah dengan clear kerana saya pakai microphone sini s3 laptop nanti sebentar saya cakap ke dia suara keluar di telinga ni lebih kuat lagi oke tadi dia sing halo dengar eh ya bagus oke oke saya bahkan santai petang ni nak share dulu Kak Ergi share panggil kawan-kawan jemput oke Abang Sukornan ada bersama kita clear eh ni kita perkenalkan ayah raja ni dari mantan eh SQB Pendamai yang bersama dengan sahabat arwah Hefni yang kita dengar sama beliau dulu di Ampang di Sepadar Usim Ampang dulu ya 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 dah makan tengah hari dah Alhamdulillah oke ada puis sikit ni kohol wah dah share tu video oke tu ceritanya jadi rakan-rakan lagi ni saya bawa tajuk santai bersama air raja isu remaja isu remaja di antara keseronokan remaja dan kemana pergi sampai kemana oke air raja ni banyak bahan oke apa perkembangan terkini air raja akhir-akhir ni perkembangan terkini hari-akhir ni jadi PTB lah tengok PTB PTB tak habis dapur oh saya minta program transformasi sekolah eh program transformasi sendiri kita kita tengah nantikan pelepasan daripada pihak kerajaan supaya kita dapat terus melangsungkan beberapa program kita di keratung tapi disebabkan masih lagi di PTB so jadi kita tak boleh lagi nak menganjurkan program jadi kita hold dulu agar banyak yang terhutang sebenarnya program-program yang masih lagi belum kita laksanakan jadi saya ni menanggung hutang dulu ni program yang berbayar terutama yang percuma program-program percuma percuma di bawah agensi yang tidak ada kebangsaan ok banyaknya sasaran tu remaja sasaran tu kita ada satu sasaran kita untuk kekuarga parenting dan juga belia yang bermasalah lepas tu lagi satu kita ada yang berkaitan dengan kerjaya dan kita dalam usahakan untuk mewujudkan beberapa gerakan lah supaya ada kesinambungan setiap program yang kita buat tu ada kesinambungan yang berterusan ok sahabat semua Raja beliau ada banyak terlibat dengan NGO dan ada NGO sendiri apa nama NGO sekarang ni kita di bawah Pertubuhan Tindakan Sosial Malaysia ataupun dipanggil Pertisma Pertisma yang banyak membantu remaja-remaja saya ni salah pakai mic yang ni baru lebih kuat cuba kan satu dua tiga macam mana suara saya lebih jelas lagi clear lagi clear kan saya pukar mic ada dua mic rupanya ini mic untuk handphone patut ok jadi sejak akhir-akhir ni saya ada juga dihubungi oleh ibu ibu dari luar negeri Selangor yang minta macam mencari-cari orang untuk diluahkan perasaan tentang masalah anak di rumah hari ni yang tidak mahu mengikut kelas sekolah jadi keadaan PKP ni kan dah lama berlanjut jadi cara belajarnya tu tiba-tiba je kita tidak dilatih belajar seperti hari ni di rumah tidak ada siapa yang mengajak tiba-tiba jadi begini dan ada anak ni dia mungkin rasa bosan cara belajar begitu tak dapat terima tertekan dan dia tak nak bawa kerja anak ni yang sakit jiwa mak dia mak dia mak dia karena mak dia yang menangan ni anak dan bapak dia memang menyerahkan kuasa vetu bulat-bulat pada mak untuk menguruskan jadi inilah masalah-masalah kejiwaan sebenarnya yang sedang melanda umat kita hari ni ok belum lagi cerita pasal parah anak remaja tadi remaja dari halimbo yang tak nak belajar menggunakan handphone handphone ada mak dah beli internet pun ada itu tak mahu guna ada lagi kes lain yang mak dia kerja jaga handphone mak dia bawa pergi pun nak jaga cikgu hantar kerja sekolah mak dia baca anak dia kat rumah itu lain kes ok Raja sambung dengan cikgu remaja tadi yang sebelum ni kita pernah bersembang dua pasal remaja-remaja ni isu-isu semasa apa yang boleh dalam siwasi cikgu memang betul kita agak sedikit kesecangan sebab benda ni berlaku dalam keadaan yang mengejut tiba-tiba sahaja kena berhenti seketika dalam proses belajar yang manual terpaksa kita pergi kepada online ini isu kita di Malaysia ni kita selalu menghadap kita tidak boleh menghadapi sesuatu benda yang mengejut bila satu yang mengejut tak akan jadi pelangkap yang ini sebenarnya kita lebih membimbangkan lebih membimbangkan apabila belajar melalui online ni anak-anak yang bukan berminat dalam sepenuhnya untuk belajar online tak ada monitoring kehadiran itu tidak dikira kalau tak berlaku kalau tak pergi mereka terbayangkan rotan guru-guru tetapi kalau online ni tak pergi guru-guru tak boleh merotan jadi penglibatan sepenuhnya ibu bapalah bagi ayah raja mengatakan penglibatan sepenuhnya ibu bapa 100% makna ibu bapa terpaksa berkorban masa berkorban tenaga untuk bersama-sama dengan anak dalam dalam proses pembelajaran tersebut dan nak buat macam mana itu satu pilihan sebab tu yang ayah raja gisau sekarang ni nampak PKT tetapi masalah remaja ayah raja melihatkan masa ini mana semakin berluasa anak semakin bebas anak semakin tak tahu nak buat apa akhirnya menghabiskan masa betul menghadap laptop menghadap handphone tu dah betul tetapi bicara-bicara diorang sesama kawan dia berhubung dia berhubung dengan kawan bukan lagi bercerita tentang pembelajaran tetapi update dengan cerita cerita pasal cerita Korea cerita pasal film-film terkini cerita sosial mula mendidik diri oh boleh cita-citanya lain bapa yang tidak mahir dalam menghadapi ketangan ini saya rasa anak itu tak akan jadi lagi masalah nanti benda yang tiba-tiba tidak dijangka tidak disangka jadi itu yang kita risaukan sebenarnya ini sebenarnya satu mesej kepada kita semua kalau kita tidak buat persiapan kita duduk panjang angan-angan aku rasa aku ini panjang lagi umur aku rasa aku lagi panjang umur tiba-tiba keluar rumah dem aksiden dan meninggal dunia bagaimana tiba-tiba dalam kubur dalam keadaan sembahyang pun tak cukup hutang belum settle dengan orang dengan manusia keliling banyak buat hal tiba-tiba mati kalau dunia ini tiba-tiba terjadi covid corona begini kita masih ada solusi untuk kita keluar untuk kita bantu anak-anak itu tapi kalau sudah seorang diri dikubur waduh waduh ini satu mesej dari Tuhan untuk kita ini apa benda yang berlaku tiba-tiba itu biasanya kita tidak macam tadilah tidak bersedia untuk menghadapinya baik sebelum ini kita dapati remaja-remaja itu berpelaserang ditangkap main rempik mak motor macam mana cerita sebelum ini yang ada kaitan dengan dadah sebenarnya bagi saya dadah ini di penghujung dadah di penghujung dadah di penghujung makna kalau terlibat dengan dadah memang dah tak ada apalah orang yang terlibat dengan dadah ini yang dah memang sepenuh masa hidup dia dalam penagihan dadah dia nak merempit pun dia dah tak larat nak pergi menyamun pun tak larat semua orang katong yang memang huci depan mata je nampak bulan sawit dan terbiar dia nak rembat sebab tenaga dan kekuatan dia tak ada dia hanya kuat apabila dadah dah masuk dalam badan dia di dalam hayal jadi kalau kita ambil cerita bermula pasal isu-isu sosial lain saya benda ini dah banyak kali kita bercakap saya lalui sekolah bila kita lalu sekolah jadi persoalan saya timbul macam mana budak tengah 5 saya tak nak ambil yang bawah boleh mampu pergi ke sekolah bawa motor sedangkan kita tahu memang budak ni tak ada lesen lesen tak ada memang tak ada lesen tanpa kita sedar tanpa kita sedar ibu bapa ini telah membidik anak-anak tu ala sikit punya undang-undang langgar padahal yang sikit ini akhirnya kita sedangkan bila kita mendidik anak kita sebut babi pun tak boleh tak boleh sanggup ibu bapa cili mulut anak yang menyebut perkataan babi jadi bila dibenarkan anak ini membawa motor pergi ke sekolah sedangkan kita tahu anak-anak ni tak ada lesen long pergi kedai kejap beli belacan bawa motor kita tanpa kita sedar kita telah menanamkan dalam diri anak kita bahawa setakat langgar undang-undang sikit apadahal yang ini kita terlepas akhirnya sikit-sikit lama-lama jadi bukit inilah yang diitilahkan akhirnya menghadapi keseronokan langgar undang-undang kita tanpa kita sedar kita dah tanam dalam diri hari-hari anak kita dah tertanam diri langgar undang-undang langgar undang-undang mula-mula budak tu takut nak buat itu tapi apabila telah diberi kebebasan kita telah menanamkan diri anak-anak kita bahawa langgar undang-undang takde masalah langgar disiplin takde masalah jadi yang cikgu sampai kejumaan mendidik anak-anak tentang disiplin keluar keluar daripada segi mentaliti dia psikologi anak-anak ni nak ikut siapa sebenarnya nak ikut cakap cikgu atau nak cakap-cakap ibu bapa ini kita memang nampak macam sikit tetapi bagi ayah raja ia sangat-sangat berat sebenarnya kita ambil orang tu dulu-dulu cakap kan sikit-sikit lama-lama jadi bukit inilah dia baik teringat tadi yang dengar cakap ayah cakap cikgu arwah apa ni dulu sahabat kita dia selalu berpesan pada remaja-remaja di sekolah dengar cakap cikgu di rumah dengar cakap mak ayah dengar cakap cikgu dengar cakap mak ayah di rumah di sekolah masalahnya di mana berlaku bila kau duduk di antara rumah dengan sekolah kau tak ikut cakap cikgu kau tak ikut cakap cakap mak ayah tapi kau ikut cakap kawan-kawan ya betul sebab itu kita perlukan kalau dalam proses kepulihan kita panggil shotgun dalam shotgun so maknanya masyarakat memainkan peranan yang sangat-sangat kalau kita banding balik cara pendidikan dulu dulu cikgu saya rasa kalau saya pergi mandi sungai ayah saya kat rumah boleh tahu tak ada CCTV pun tak ada WhatsApp pun tak ada telegram tak ada apa semua tapi bila saya balik je rumah ayah saya dah sediakan rotan so maknanya dulu lagi dah ada CCTV sekarang ni ada CCTV tapi tak berfungsi maksud CCTV tu kalau orang Jawa cakap dia ambil kata ambil tangan gini ada lima jari maknanya satu anak satu anak lima bapak satu anak lima bapak jadi maknanya ke mana pun pergi rupa-rupanya kita ada bapak kita yang lain-lain jigan-jigan kita yang memerhati untuk memberikan teguran kepada kita dia akan berita-berita kepada ibu bapa kita kan jadi sebab benda ni berlaku dekat luar kalau tak ada orang yang pansau tak ada orang yang mengambil tahu kalau EDK selalu cakap kata ambil tahu ambil peduli itu apapun kita buat dia takkan menjadi jalan penyelesaian betul lah dulu waktu kita kecil-kecil kan kita main ikan di kampung kita main mandi sungai ada satu orang ni di kampung saya ni nama dia Wokno dia ni bersikal tua je kalau dia tahu kita main sungai ke main ikan ikan sepilar ikan sepilar nama dia tu kan dia akan kejar kita dia kata apa satu satu kampung budak takut daripada tu aku sunatkan aku sunatkan kau tawang dengar nama dia dah kecil kepala dah maknanya benda ni tidak ada dalam dunia hari ni di kampung kita ada seseorang yang ditakuti oleh anak-anak dan mak bapak memang biarkan mak bapak tak tegur orang tu biarkan dia marah anak kita ni biar anak ni ada tempat yang dia takut ya betul sebab kita kita ibu bapa ni kadang-kadang tak boleh nak pantau kan tak boleh nak pantau macam kita lah sendiri kita melidik kita ke sana tu anak kita pun kita mengharapkan orang lain juga untuk menegur untuk memantau anak kita ada masa dia kita sendiri dengan ke kealpaan sibuk masa kita dan sebagian tu takkan kita nak kurang anak kita hari-hari kan tapi peranan masyarakat itu sangat-sangat penting itu yang lebih besar sebenarnya cikgu berapa jam di rumah di sekolah ibu bapak berapa jam di rumah yang luar tu nanti perjalanan dia daripada rumah nak pergi sekolah perjalanan daripada sekolah nak balik ke rumah macam-macam boleh jadi dan ada sebenarnya ada yang berlaku dalam hidup kita ni raja hakikatnya anak kita kadang-kadang dia tak mendengar cakap kita dia nak orang lain tegur dia baru dia dengar isteri kita sendiri pun kadang-kadang tak dengar cakap kita orang lain cakap baru dia dengar walaupun sama kata-kata tu dan diri kita sendiri pun kadang-kadang tak dengar cakap kita dia nak nasihat orang lain walaupun sama apa yang kita rasa tu saya pernah dengar baca buku cerita sufi kan seorang sufi ni dia menunggu satu orang sufi lain keluar daripada masjid hurau dia tunggu jadi bila keluar seorang sufi ni dia tanya sufi ni satu soalan lah saya lupa apa soalan dia jadi orang sufi tu beri jawapan yang sudah sama dalam diri dia lalu dia pun marah pada diri sendiri dia kata ha apa kau nak lagi kan aku dah jawab dah hari tu kau nak juga orang lain cakap eh jadi anak kita ni kadang-kadang dia nak orang lain teguh isteri kita ataupun suami kita dan diri kita sendiri pun kadang-kadang tak dengar cakap diri kita dia nak orang lain teguh perlu sokongan perlu dokongan perlu shotgun tadi eh istilah shotgun dari luar dia panggil shotgun dia nakkan satu keyakinan sebenarnya isteri bukan tak boleh cakap kita anak bukan tapi dia nak dia nak lebih berkeyakinan bahawa betul ke benda ni nak sebab itu sebab itu apa sahaja yang keluar daripada mulut kita untuk anak kita perlulah kita sendiri lakukannya saya ingat lah seperti yang arwah sahabat kita cakap dia berpesan dengan saya raja setiap kali kau pergi bercerama kau jangan cerita pasal rokok selagi kau merokok dia cerita sebab kau akan jadi orang yang munafik dia takkan berkesan kau sampailah macam mana pun sebab itu saya mengambil oh kena proses berhenti merokok kalau tak selagi itu jangan cakap sebab itu kadang-kadang kita cakap dengan anak jangan makan depan diri tapi bila kita sendiri boleh pula makan makan depan diri jadi sebab itu kita kena buat apa yang kita cakap itu lebih berkesan untuk kita membuat satu penyampaian atau menegur kepada anak-anak zaman sekarang itu istilah dia kepimpinan melalui tauladhan banyak benda-benda itu yang kita sebenarnya dah lepas pandang kata-kata hikmah yang macam itu sebenarnya memang sangat berkesan sepatutnya untuk kita renungkan ini ada sahabat kita di online Cikgu Zukurnan Yusuf dari Pasir Putih ikon negeri Kelantan Guru Cemerlang jadi beliau ini aktif sangat membantu anak-anak penagih yang terkena sekarang ni beliau sudah membantu satu anak sekolah yang tercicir dari sekolah ambil SPM kali kedua dan budak ni terjebak dengan drug abuse dan beliau sudah membantu budak ni supaya berjaya lah dalam pelajaran itu satu usaha yang bagus beliau beli buku pergi hantar ke budak tu saya sanggup membantu apa sahaja yang boleh lah pada Cikgu Zukurnan kalau kita perlukan bantuan insyaAllah kita boleh bantu tapi ada istilah kena jaga kena jaga kain orang lain patut diteruskan bagi saya memang kena terus saya pernah ditegur oleh seorang ustaz dia kata satu hari nanti di akhirat dia kata kita akan dipersoalkan perjalanan kita daripada rumah ke masjid untuk solat jumaat berapa rumah yang kita lalui berapa rumah yang kita turut mengajak untuk bersama so makna air raja mengistilahkan macam tu yang jaga kain orang ni bukan peribadi dia lah tetapi cuma kaedah bagaimana kita nak menegur membantu menegur dia ada kaedah tentunya isu baru-baru ni kan kita bukan nak bukan nak main politik tapi isu baru ni pasal Cikgu yang cakap bahasa ni dia tegur tu kan bagi saya macam ni lah apapun salah orang ada kaedah nak menegur kita dah ada kaedah dalam Islam dah mengajar cara tegur tak perlu ko nak tegur orang secara terus publik begitu jadi menjagakan orang ni maknanya kita kena ambil tahu orang tu ada salah kita kena tegur sebab kadang-kadang kita tak perasan pun ketalahan kita so jadi kita kena tegur lah tapi bagaimana cara nak negur itu yang lebih kaedahnya kaedah dia setiap orang berbeza-beza kan ada orang dia suka cakap terus terang ada orang suka cakap kiasan ada orang suka dalam bentuk whatsapp saja tuliskan dia mengikut kaedah seseorang tu lah ini saya baru teringat satu hadis lama saya tak baca hadis ni man ra'a minkum mungkaran fali ghayiruhu biyadi barang siapa di antara kamu yang melihat benda mungkar benda yang tak patut berlaku kamu kena tegur dengan tangan biyadi benda tu tersalah letak ke macam mana tegur alihkan dengan tangan kalau kamu tak boleh tegur dengan tangan maka tegur lah dengan kata-kata tolong sampaikan nasihatkan beri bimbingan kalau tak mampu juga tegur dengan tangan dengan tangan ni satu makna lagi ada dengan kuasa makna dia ni orang kerajaan guna kuasa dia ni kalau dia tak boleh guna kuasa guna lisan untuk menyampaikan kalau tak boleh tegur dengan dua-dua ni maka kena ada rasa benci dalam hati itulah dia selemah lemah iman tapi kalau benci pun tidak ada dalam hati melihat benda mungkar berlaku itu bukan orang yang beriman jadi orang beriman dia bukan jaga tepi kain orang tapi dia melihat dia menegur kesilapan karena itu satu kewajipan wajipan menegur saudara-saudara yang telah tergelincir mungkin mungkin dia pun sendiri mengharapkan bantuan orang saya tengok satu buku drug abuse tentang dadah dia buat satu kayak seperti bukit jadi ada satu orang duduk dalam tu duduk dalam tanah tu yang tinggi tak boleh naik jadi sebenarnya manusia yang terjatuh dalam lubang penagihan lubang apa-apa pun lubang kejahatan tu seperti dia dalam tu tak boleh keluar tidak ada tanpa bantuan orang lain dan dalam hati dia tu nak sangat tolong 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 aku aku nak keluar daripada masalah yang sedang berlaku ini jadi itulah peranan orang Islam kalau ada orang Islam yang memainkan peranan manura'a minkum mongkaran kalau kamu lihat benda tak betul berlaku kamu bantu teguh tapi kaedah teguh tadi apa makna teguh kalau benda tu tidak berubah dan membuat orang tu sakit hati bahkan menambah lagi kebencian dan permutuhan itu sekarang orang-orang selepas pandang kadang-kadang ayat perkataan selalu aku mulut je jahat tapi hati aku tak bagi saya tak sebab Rasulullah dah pesan kan baik hati tu baiklah segala-galanya kan ada orang yang kita kena tengok lah siapa yang kita nak tengok apa makna menegur kalau tidak diterima jadi kaedah menegur itu macam mana cara dia inilah dipanggil teknik komunikasi teknik komunikasi ada orang tu tak pandai menegur kita kena belajar menegur orang macam saya terus terang saya bukan orang yang pandai komunikasi jadi saya perlu belajar macam mana menegur tengok orang buat salah kita tak boleh teguh langtung macam mana cara dia nak menegur tapi kalau orang pandai komunikasi dia boleh menegur dengan cara baik agus dengan ucapan dia kita maaf bang dia panggil duduk tepi tepuk tangan dulu uji dulu itu kita kena pelajari sebenarnya tidak ada diajar di bangku sekolah cara menegur orang ini tidak diajar saya pun komunikasi tak apa-apa nak baik kadang-kadang setiap belajar itu memang seumur hidup kan jadi kena belajar kadang sebab manusia ini masam-masam karakter kan bila kita jumpa yang pelik-pelik jumpa biasanya sekarang ni saya rasa lebih banyak pelik saya jumpa maknanya saya rasa eh banyaknya nak belajar dulu kita rasa wah pergi belajar ni ilmu ni bagus tapi bila kita nak belajar ilmu tersebut kita tengok eh jumpa pulak sesuatu yang baru pulak itu jadi memang kena belajar selalulah saya teringat saya teringat ni ayah raja kata-kata saya jumpa dengan bekas penagih dulu apa maknanya mungkin raja boleh hura kalau satu dah lebih kalau dua dah melampau apa maknanya dia tu eh ok dia masuk macam ni kadang-kadang penagih apabila dia terlibat dengan dadah dia dia satu-satu masa ada situasi ataupun keadaan macam mana sekalipun dia ada keinginan dia panggil dia panggil trigger jadi dia kata ambillah sekali ambillah sekali sekali je aku ada masalah dia pun cuma tapi kita yang kita istilahkan bila kau dah ambil sekali kau takkan cukup sekali kau takkan cukup sekali kau takkan cukup sekali kau akan ambil berterusan eh masa tak cukup masa tak cukup sebab itu-itu bukan kata dalam rasa dadah saja pasal apa saja sama juga orang mencuri ambil kita nak beli barang-barang singgit tapi bila kita beli barang singgit ambil tak cukup pula nak isi minyak motor pula lagi ambil lagi singgit lepas tu kan boleh barang singgit kan ambil membangku ikut ni kan macam mana ambil lagi singgit lagi akhirnya dia tak curi singgit dia akan curi beringgit-inggit begitu juga dalam dalam semua perkara kalau satu tu sebenarnya tak cukup dia akan kalau banyak tu pun sebenarnya dia dah rasa macam makanya dia sama manusia nafsu kan dalam Islam dia dah cakap pasal nafsu bagi aku bagilah aku bagilah segunung rumah pun buat masa kau takkan cukup dia kata sedikit macam ayat tadi tu buku saya satu dah satu dah lebih satu dah lebih dua dah melampau dua dah melampau jadi perbuatan kita tu sebenarnya lah satu tu sebenarnya akan lebih membuat diri kau lebih teruk lagi kau takkan takkan boleh stop akan takkan berlebih sebenarnya satu satu je dosa orang buat satu je kesalahan orang buat sebenarnya badan kita dah tak mampu lagi nak menanggung sebenarnya satu tu adalah permulaan satu tu permulaan sebenarnya satu tu lah membawa kepada yang lebih teruk saya teringat sebelum saya terlupa sama juga kalau sekali manusia bohong dia akan bohong terus menerus seorang budak tak pergi sekolah dia ponting mak dia balik petang jumpa dia kau pergi sekolah tadi dia bohong pergi jadi satu bohong ada mak dia tanya lagi soalan kedua siapa yang mengajar tadi kan dia tak pergi mana dia tahu siapa yang mengajar dia bohong lagi cikgu raja cikgu raja ajar apa cikgu raja ajar matematik jadi sekali bohong dia akan terus terus berbohong ok raja ada satu soalan di sahabat kita di hari di facebook sedang bersama kita itu datuk Muhammad Arman Saleh macam mana nak menegur supaya orang yang kita tegur tidak berasa dia cuba dihina atau diperlekehkan satu yang kedua teguran itu menjadi serampang dua mata boleh dimanfaatkan oleh orang yang kita tegur dan juga oleh orang lain jadi soalan ini seperti nak menggali kaedah macam mana kaedah menegur supaya orang itu tidak rasa diperlekehkan ok menurut ahli panel kita ya raja macam ni cikgu nak tengok siapa orang yang kita tegur dan apa isu yang kita nak tegur dia bergantung kepada isu yang kita nak tegur dan siapa yang kita nak tegur contoh ya kalau orang itu memang rakan-rakan orang kata borak santai juta jenis yang memang kedekor kita nak tegur pasal satu isu pasal solat tentu pasal solat dalam kita bergurau 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 tu sebenarnya boleh tegur dalam bentuk gurauan sambil-sambil gurau eh dah nak masuk Zohor kita ni gelak 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 terlepas Zohor elok gelak gelak kita ni diambil balik nyawa kita ni apa pun tak sempat jadi kena utamakan Allah syukur Allah dah bagi kita gelak sebab saya teringat satu teguran yang saya cerita ni adalah bersama dengan arwah sahabat kita dulu cikgu kita orang tengah gelak-gelak tiba-tiba dia berbunyi ya Allah seronok tu lakar gelak kan tapi kenapa kita tak pernah menangis saat kita teringat dosa kita ni Allah akibat ha dia sama kita bergelak dalam masa tu kita ada mesyuarat di hotel kita gelak-gelak-gelak tiba-tiba sahaja dia bunyi seronoknya kan kita gelak happy dapat berjumpa macam ni ramai-ramai tapi kenapa kita tak mampu menangis bila kita teringat dosa dan kesilapan yang kita buat Masya Allah bila orang tu senyap je semua dia terus pergi balik dia kata alah sebab kita nak jantar dia kata hero berani lelaki berani tanggung dia cover balik akhirnya masa tu cuba keseronokkan balik pulang kebalik bilik aku fikir betul lah dia punya teguran tu kan kenapa aku bila ketakwa ni aku tegur kan sangat lupa tapi bila ingat apa yang aku buat aku jadi bangga aku tak menangis oh teronok lah dulu aku minum bir dulu buka pakai gigi je macam tu kan dia rasa riak sepatutnya kita menangis kejahilan kita tapi teguran dia tu membuatkan air raja ketika tu tersentak malam tu nak fikir lagi punya tidur orang lain tak tahulah tak ada kita tak bertanggung jadi tengok waktu bila nak tegur siapa kita nak tegur apa perkara yang kita nak tegur dan di mana situasi dia contoh kalau kita tengok anak sahabat kita memang walaupun kita rapat kita baik boleh bertepuk tampak tetapi kita nak menegur tentang anak dia buat silap di depan orang kat situ dah mengairkan dia pula jadi elok dia boleh jadi kawal lama terus terus jadi menimbulkan isu matalah yang baru so saya cakap tengok orang dia apa isu dan di mana tempat itu berada ok satu lagi saya teringat seorang guru mungkin yang menegur tu sebab aura dia dia seorang aura yang sangat seorang religius ini satu kisah berlaku di Jakarta seorang pemain muzik pemain muzik maklum lah macam mana kehidupan pemain drum dia kemudian bertemu dengan jalan agama dan dia naik motor west park satu hari dengan guru dia guru dia di belakang dia masa tu dia tak ada janggut jadi guru dia dia cerita pada saya ni orang ini yang depan yang main muzik ni dia cerita guru dia tu di belakang dia hulurkan mulut di telinga dia perlahan menegur menyimpan janggut itu menyimpan janggut itu sunah itu aja lepas tu dia simpan sampai ke dada putih dia orangnya gemuk besar gitu simpan janggut putih memang comel sekali sikit dia teguran dia janggut itu sunah di telinga je dia bisikkan tanpa orang lain mendengar tapi karena yang menegur tu adalah orang yang sangat dikagumi ada aura tinggi seorang yang buat apa yang dia tegur tu dia tegur tapi dia buat sebelumnya jadi teguran itu terpakai di dengari orang memang memang sangat berdesak lah sebab yelah kalau mungkin lah kalau kita fikir yang tak elok dia kalau dia tegur depan-depan simpanlah janggut janggut tu kan sunah akhirnya kita rasa sedikit tercabar kau ingat kau bodoh sangat sunah banyak perkara sunah jadi satu tu cakap dia tengok pada seki basi dia tengok pada orang apa juga yang nak menegur tu kena mainkan peranan sebab manusia sekarang ni dia suka nengok siapa yang cakap tu kan bayang lah saya tengah mabuk isak dadah tiba-tiba saya minta cegur oh isak baik isak dadah buktilah isak dadah kau bertemu isak dadah kita kena tengok juga siapa yang cakap kadang-kadang kalau boleh buang sikap tu tak apa tapi memang dah jadi resam koh rakyat kita tiba-tiba tengok siapa yang cakap bukan tak lah dia ok air raja berkaitan dengan isu remaja hari ini ada tak yang air raja jumpa-jumpa benda yang tidak diketahui oleh mak ayah yang anak dia ni terlibat dengan begini-begini-begini dan cara-cara mak ayah nak mengetahui anak dia tu dah berada dalam zone warning zone lah zone kuning banyak baru-baru ni air raja jumpa seorang bukan kanak seorang bukan kanak seorang budak dia dah umur sehingga dah lepas 10.00m kan dia dah terlibat dengan dadah ketika dia masih di sekolah rendah lah kalau ikut yang air raja tau lah dia dah sekolah rendah dia dah terlibat dengan dadah sampai dia habis dan dia ada penyakit yang lain dia dan sebagainya so bila ibu dia ibu bapa bukan macam ni dia tak tahu sebab dia terlalu memberi kepercayaan percaya pada anak air raja selalu pesan dua je memberi kepercayaan dan percaya anak adalah dua perkara yang berbeza dua perkara yang berbeza sampai satu tahap anak dia mencuri duit kawan pun orang datang mengadu dengan dengan kuat-kuat mak dia dia kata anak puan dah mencuri duit dan sebagian dia apa semua memang marah mendengar berita tapi kila anak tu balik dia tanya apa yang anak cakap tu dia percaya apa anak cakap sebab tu kita sampai satu tahap air raja terpaksa bercakap sendiri bercakap sendiri tentang anak dia baru dia percaya sebab saya tapi air raja tanya kenapa bila saya cakap baru percaya selama ni orang kampung cakap tak percaya sebab dia kata saya selalu tengok air raja cerama berapa kali program saya berkira takkan air raja nak tipu jangan pergi jatuh walaupun saya pencerama saya pun ada ada juga ilmu menipu tetapi nak cerita kat situ saya cakap dengan dia jangan beri kepercayaan kepada anak beri kepercayaan untuk dia buat tapi dalam mata yang sama jangan percaya jangan percaya jangan percaya bulat-bulat biar kita nampak bukti biar kita nampak benda tu satu logik akal kalau main percaya dia apa yang nak cakap sebab dia dah kandung kita sebab kita ni solat tak tinggal adakah mutah yang untuk anak menipu tak jadi tapi syukur Alhamdulillah anak tu sekarang kekat bersama program-program bersama air raja ikut apa saja kalau air raja call dia akan datang dia pun bagi semua cuma dalam PKP ni lah terpaksa tak boleh nak berjumpa dengan dia kan tapi tak jumpa dan ada satu lagi kes tengah air raja tengah bantu family dan juga rumah tangga dia satu hari bulan ni dia akan pergi naik mahkamah lah kita sama-sama doakan lah supaya pada bicara dia dia akan datang bicara mahkamah pada satu hari bulan ni supaya dia diberikan hidayah lah supaya itu adalah yang tak hati kesian saya melihatkan tangisan air mata mak jadi kesian tengok air mata isteri dia semua kan mengalih ayah dia mungkin agak nampak kuat tapi saya tahu ayah dia pun juga menangis tapi tak mampu akhirnya barulah baru inilah keluarga dia tahu kenapa dulu anak dia kena buang kerja sebagai soja ok rupa-rupanya rupa-rupanya anak dia dah terlibat dengan dadah jadi dia dah terlibat dengan dadah ini kes yang barulah air raja tengah sekarang dia terlibat dengan dadah dia kena berhenti dia di askar kena buang jadi keluarga dia sebenarnya dia berhenti askar tu sebab dia dah tak minat dia semua tak terlibat dengan keluarga dia dia dah tak minat baru-baru dalam PKP ni tiga hari sebelum pelaksanaan PKP lagi tu sebelum pelaksanaan PKP dia kena tangkap sekali lagi masa tu baru dia dapat keluarga dapat tahu lah jadi agak selaku lama dia menipu keluarga dan sampai satu tahap bila dia kena tangkap baru-baru ni dia melutut kucuk depan kaki mak metua dia mak metua dia tak nak terima dia dah memang kesian saya tengok apabila dia melutut bersujud dengan mak metua dia depan mak dia sendiri tau ya ayat raja ada menyaksikan tu jadi waktu dia sujud ayat raja tak pandang muka anak yang sujud tu pandang-pandang muka mak dia betapa air dia melihat anak lelaki dia sujud depan mak metua untuk minta ampun jadi itu yang air raja buat satu petikan tu yang air raja cakap bunyalah sial dadah ni sampai kau haibkan mak lelaki tu mata tu air raja tak tak air raja keluar dari rumah tu menangis menangis tengok bukan menangis sebab dia sujud menangis tengok aku ni melihat anak dia sujud sepat orang mak metua dia untuk minta ampun tapi orang tak nak layan banyak lah PKP ni macam-macam kes yang air raja jumpa cuma agak kekangan masa lah untuk berjumpa untuk membantu insya Allah kalau diizinkan juga kita lepas PKP ni kita akan mewujudkan satu kelab memanah di keratung untuk budak-budak ni supaya saya je nak diorang ada aktiviti lah dia pengisian ya ini kisah saya jumpa dengan budak bekas penagih dadah dulu di pusat serenti di persadar sungai bersih jadi saya selalu korek cerita-cerita apasal kau ni masuk ke sini remaja lagi dia kata cik dulu saya isyap dadah dengan kawan di kampung jadi saya masuk sini ni sebab saya rasa insaf satu hari ketika kami sedang asyik jek dadah di hutang itulah sebab kami biasa port kami tu tiba-tiba datang orang keluarga kawan saya ni beritahu oi balik mak kau mati mak dia meninggal waktu tu mak kawan dia meninggal jadi kawan dia ni sebab tengah high dadah ni dia kata kejap lagi lah kejap lagi lah tengah high ni kan dia layang high dulu sampai tamat high baru balik ke rumah dan bila sampai ke rumah dia dapati ibunya sudah tidak ada lagi jasad ibunya sudah dibawa ke kubur dan sudah dimakamkan ya tengok itulah saya geram sekali nak bantu sangat nak menyediakan manusia masyarakat ni dengan pelibat dadah bukan sahaja kehilangan keluarga hilang kerja macam tadi raja cakap tadi hilang kawan hilang keluarga hilang kerja bahkan hilang Tuhan Tuhan pun tidak ada dalam diri ni padahal mati tu kata Nabi sehebat-hebat peringatan sepower-power peringatan lah mati ni tapi orang isyap dadah ni bila jiwa hati dah mati walaikum mak dia mati dia tak rasa apa pun kejap lagi lah makanya sebab itulah hadis Al-Quran yang saya baca 18 hari bulan itu kami telah sediakan dalam neraka jahannam neraka jahannam ni neraka yang paling bawah sekali ya kira-kira penonton sekalian neraka jahannam paling bawah sekali banyaknya tempat duduk untuk jin dan manusia apa ciri-cirinya lahum qulub dia ada hati lahum qulubun layafpahu Nabiha tapi dia tidak memahami ada hati tapi tak faham lahum adhanun dia ada telinga tapi tidak mendengar ini yang ketiga yang kedua yang yang dia ada hati tidak faham ada mata walauhum ayunum mata layu bersiru Nabiha tapi tidak boleh melihat ada telinga tapi tidak boleh mendengar ini saja ciri-cirinya tiga ahli neraka jadi dadah ni dia punya sial air dada air raja dia boleh bawa manusia sampai ke tahap macam ni jadi hati tak berfungsi ada mata mata tidak boleh melihat kebenaran ada telinga tidak boleh mendengar lagi hal kebaikan ya kan dia akan rosak semua cikgu cikgu jinggu cikgu jinggu ada bersama kita ni nak join juga boleh cikgu jinggu juga sedang menangin sedang membantu makcikwan dicokit makcikwan ni buat satu rumah makan dan diberi makan tiap-tiap hari tiap minggulah kepada yang datang tempat yang kita pergi harita apa nama tu gelandangan tu malam tu saya bagi ceramah di tempat gelandangan ni ada kawan-kawan kita juga yang tertarik tengok saya di gelandangan nak ikut sekali Assalamualaikum cikgu jinggu selamat datang Assalamualaikum cikgu jinggu baru masuk ni selamat datang adik 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 remaja ok cikgu jinggu ada pengalaman akhir-akhir ni tak jumpa cikgu jinggu yes oh kenal rupanya tak kenal rupanya tak kenal tak jumpa ok ok selamat datang suka dengan isu isu dadah ni kan ok 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 dia macam ok dia macam inilah kita bagi peluang cikgu jinggu kongsi-kongsi ok ok dia ok dia macam ni ok nak ada isu ni untung story lah ok saya sebenarnya kalau sebut Mak Wan tadi tu lah ya Mak Wan ni ikon insyaAllah dia akan terbang dalam-dalam dalam ruang yang kita sama-sama lebih tinggi semalam ni kami dengan menteri dah kastinya dalam tempoh seminggu dua menteri sebab dia sebenarnya macam inilah dan idea kita menumbuhkan warung makanan dekat Coket Road tu sebenarnya bukan dadah semata-mata lah kita santuni santuni rakan-rakan jalanan rakan-rakan yang hilang harapan dalam konteks muda Abang Air Raja sekelompok orang-orang di Coket Road tu hilang harapan ok jadi kita bila cakap kalau hilang harapan ni saya yakin 80% lah penanggir dadah lah ok dia penanggir dadah dan saya bergaul bergaul dengan komoditi itu dan tahu cerita mereka awalan macam mana dan itulah itulah yang bila mana Cikgu Syam berterusan untuk cakap soal soal penambahbaikan soal dadah ni saya dimomokkan cerita yang banyak tentang punca-punca penegahan saya buat research juga saya buat research dan kalau tengok majalah 3 minggu lepas Cikgu Syam tengok tak ayat tengok tak tengok tak aduh TV tak ada kat rumah ni tengok-tengok dekat majalah 3 tu dia kisah seorang perempuan tegar lah saya beritahu Mak Wan ni sebenarnya bekas penanggir dadah pengedah dadah dan masuk sehenti bukan sekali-dua kali dan saya tengok hari-hari komuniti yang cakap soal dadah dan pemulihan lah dan saya cakap soal pemulihan ramai dan kita pun ada tim-tim PRS dan saya bekerja dalam komuniti yang very close dengan AADK dan sebagainya lah dan saya percaya pada perubahan sebenarnya saya percaya pada perubahan dan kalau nak tanya pada saya Raja dan Cikgu Syam mungkin kau tengok kat majalah 3 tu ramai orang tertanya kenapa Cikgu Jingu nak fight sangat untuk duduk di jalanan sedangkan itulah program tak ada ruang dia dalam kontak lain tak masuk lah tak masuk dia tak masuk dia yang masuk soal-soal-soal only life sajalah sebab saya sendiri pelanggan perangkat di situ sebenarnya saya macam Ayah Raja beritahu tadi kita satu benda yang paling-paling asas yang ini saya nak perjuangkan sekarang lah dia parenting dia kembali kepada soal-soal awalnya the early childhood macam mana sebab dia Cikgu Syam sebab saya yakin pada pemulihan saya yakin pada pemulihan saya yakin pada pada peramaikan dia ruangnya tetap ada tapi macam kita beritahu dia 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 manusia ini membina sikap daripada urutan kebiasaan yang dibuat hari-hari bersama dengan persekitaran hari-hari buat perkara yang sama hari-hari buat perkara yang sama kebiasaan akan jadi habit jadi budaya jadi sikap jadi mereka ini dalam environment mereka persekitaran mereka jadi apa yang mereka buat hari-hari itu dia datang membentuk dia punya habit jadi kalau tanya pada saya Ayah Raja dia katakan waktu sebab saya pun dengar di Kuala Lumpur tadi pun saya di Cukat Rot sebenarnya sebagian besar waktu sekarang lah dikala usi-usi Gegar Bagazah ni saya banyak kesana saya banyak melihat Besantuni dan Alhamdulillah sekarang ni kita pun Alhamdulillah kita pun dah buka laman ngajir Cikgu Syam nak share sikit daripada Cikgu Syam dan kawan-kawan kami buka laman ngaji dan rumah ngaji pun yang mengaji ialah bekas-bekas pemanggilan di mana tu atas kedai tu tu di sekarang di bawah kedai insyaAllah atas kedai saya pun nak bawa Ayah Raja Cikgu Syam insyaAllah kita akan datang di mana-mana ada perancara rumah ngaji ni lah ok itu sebenarnya yang saya nak santuni saya nak share dan saya nak bercakap kalau tak nak lain soalan dia bersama ikon kita Mak Wan lah Mak Wan ni sebenarnya dia legend di situ lah dekat 60-70 tahun tapi bercakap soal penegihan dan pemulihan saya yakin tidak ada orang lain yang yang takkan soal pemulihan mungkin Ayah Raja kenal lah kok Mak Wan lah pernah jumpa Mak Wan ataupun yang yang hebat Suzaidi Suzaidi ni dia ada banyak-banyak tinti pemulihan lah saya rasa ADK ni dia banyak membina PRS banyak membina komuniti untuk mengajak Suzaidi ni macam kenal nama PRS Suzaidi mana ni Suzaidi dia dalam tim untuk pemulihan dan mereka berjaya dan saya join grup itu sebenarnya mereka ada komuniti yang berjaya sebenarnya yang berjaya itulah ceritanya bukan rimahnya Ayah Raja ada komen-komen ada tanya saya jadi saya percaya kepada perubahan itu saja dia ok salam kejalan daripada Cikgu Jinggong kalau senang ke warung makanan di Coket Road kami santuni hampir 200-300 orang sehari dan kita perlukan cash 2,500 lebih kurang 3,000 sehari dan kita ada stock itu tidak pernah gagal tidak pernah tidak pernah gagal untuk kita sediakan makanan dan berbagai-bagai kita rumah ngaji berbagai-bagai yang itu kalau ada ruang Cikgu Syam kita datanglah Ayah Raja sekali datang kita sekarang ini PKP susah sebenarnya saya dah pergi ke rumah kandangan itu dibawa oleh Ayah Raja sendiri pada satu malam saya bagi talk ada sesi bagi cuma Ayah Raja sekarang ada di Keratung di Pahang dia ada rumah kandangan transik yang dibuat di BKL sebagainya ada banyak agensi tapi yang kami buat ni kita NGI kita bukan NGO NGI individu-individu yang concern individu-individu yang rasa mahu menyantuni dan kita pun buat kerja ni buka-bukanya setahun ni macam saya buat kerja ni dah hampir 5-6 tahun dulu saya bagi duit pada Mak Wan saya ada 1 hinggit Mak Wan Mak Wan masa lah apa yang patut tu kita masuk lorong dan saya melihat wah untold story lah Abang Air Raja untold story lorong Haji Taip 4 untold story lorong Haji Taip 3 dia bukan satu dia bukan satu masuk ke belakang masuk ke belakang kita lihat orang-orang yang yalah cakap soal konteks melalui Islam lah yang yang kita cakap tu dia 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 putus harap sebenarnya jadi kita beri harapan berkongsi kalau nak tanya pada saya 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 adalah kami sebab di Universiti Melayu pun ada unit yang buat kajian pasal tu pasal gelandangan jadi Air Raja ada berapa semua pusat gelandangan setakat ni kalau yang transit yang dibuat tu masih yang satu lah cuma banyak sangat komuniti yang buat saya pun tak tahu betul betul yang terlibat tu banyak Air Raja selain daripada pusat transit gelandangan tu terlibat juga tapi dah lama tak pergi sebab dah pindah ke Pahang ni di Beng Wamalat tu sebelah Beng Wamalat tu dekat Jalan Kasturi dia dulu kita pun dekat C&M dekat M&M ya tahu seberang tu dekat betul-betul sebelah Amanah Raya dengan Beng Wamalat tu Anjung Singgah ke nama ni Anjung Singgah dia bukan bawah bawah One Stock Centre di bawah kat apa nama tu betul-betul kita dekat situ kita ada pasang wayang pasang apa semua situ tu dia orang boleh wah Allah berasa untuk Alhamdulillah jadi Air Raja lebih kepada bila kita tengok mana-mana yang memang orang yang bermasalah ni kita akan cuba dekat dan ramai jugalah yang kita bawa kalau uruskan untuk dia orang kadang-kadang malu nak balik kan malu nak betul-betul-betul-betul-betul-betul banyak-banyak kita tak boleh menyalahkan dia tak boleh salahkan keluarga tapi banyak sangat sentimen jadi orang-orang macam Cikgu Cikgu ni lah yang akan dekat yang mana kita boleh boleh bantu dia kat mana kita nak pergi semua Air Raja mengharapkan sebenarnya PPRT ambil contoh PPRT lah kan kita bagi orang rumah bangunan PPRT tetapi yang berniaga dekat PPRT orang luar orang luar tak kena kan why not kita bagi PPRT tu orang duduk orang kita duduk dekat situ kita duduk dia berniaga dekat kawasan bantu apa semua kenapa jadi mereka dipantau mereka dibimbing walaupun kita bagi dia rumah tapi tetap PPRT tetap miskin so kita boleh kaedah yang lain lah macam tu yang banyak banyak lah NGO macam Cikgu ni macam kan NGI semua ada kan tapi kalau digabungkan duduk bukan melalui politikal saya rasa banyak benda yang kita boleh buat saya rasa banyak geladangan tu yang layak sebenarnya untuk pergi PPRT bukannya orang yang dapat PPRT tapi ada kereta Mercedes ada kereta Honda kan ada ke ada ke ada ke ada ke ada ke ada ke kan jadi kita nak kita nakkan geladangan tu harus dibawa ke mana sampai bila kita nak bagi dia makan betul jadi saya saya punya impian tu kita perlu nak kerja bagaimana kerjaya PPRT berapa banyak PPRT yang dibangunkan kenapa tidak mereka ini salah satu calon-calon kita elakkan politikal supaya mereka untuk memohon tapi itulah bila tak ada dokumen tak ada itu lah tapi saya jumpa juga berapa kali sekarang ni ada rakan-rakan kita di NGO NGI yang cari kerja harian macam ada ada container datang dekat GM misalnya kontainer tu nak turun barang dia offer lah sekarang gaji hari RM7, RM8 kan ada dah wujud individu-individu yang datang daripada geladangan sendiri yang datang daripada bekas-bekas sendiri dia buka dia agak-agak menarik sebab saya memang amat positif dengan perubahan ni lah dia mencari kerja harian dia mencari kerja harian tu lah tu lah tu macam mana dia recommendation atas sesama dia besok untuk baku pinggang sekian-sekian banyak mereka ada pension ok benda tu dah lama cuma alangkah indah kalau kita ada satu hantar sendiri yang untuk orang boleh buat kerja part time kat situ ni untuk untuk pengatuh ayah raja tempat kami tu ialah kita sekarang dah mengusahakan karipap makanan dan kerja dekat situ sebahagian ni dikelolakan oleh bekas-bekas lah rakan-rakan kita di sebahagian besar ni dah dah lah itulah saya saya harap cikgu Syah dan bapak raja datang lah datang welcome dia dekat hotel dekat hotel sunny dekat hotel sunny betul-betul sebelah hotel sunny dekat area parking tu dan kita pun sebenarnya operasi secara official kita baru nak kata 6 bulan PKP PKP ni kita kita murid dapat ada NGO NGI yang bergabung yang kita boleh buka boleh bayar bulanan dan kita bayar boleh bayar gaji juga kepada rakan-rakan di jalanan ni orang-orang ni bagi dadah lah kita bayar balik agak-agak agak agak praktikal itu lah cikgu Syam bila ada masa datang lah terutamanya terutamanya saya nak cikgu Syam bapak-bapak pengisian rohani lah sebab kita nak buka laman ngaji kita nak ambil semua bangunan tu lah insyaAllah kita nak buka semua lah ok ada apa-apa lagi cikgu Syam saya teruja sebenarnya nak berkongsi yang tu lah sebenarnya nak beritahu Malaysia bahawa kita ada komitmen yang berterusan untuk sama-sama membantu lah buat macam saya baca-baca ni pun macam ayah raja beritahu meletak ke label tak praktikal pada mereka labeling kan labeling ini bukan sebab proses sebab sekarang ni kita nak salahkan siapa tapi begitulah keadaan dia dia label dia labeling dia terutam bagi-bagi-bagi saya cikgu kalau nak salah semua orang salah dia 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 macam ni lah saya nak nak mentik kata-kata lah semalam kan bila ada VIP datang komen tu kenapa buat kerja orang lain kan dia cikgu lah kenapa cikgu jinggu buat kerja orang lain sepatutnya bagi dia dia lah authority authority buat kerja tapi kita pun orang-orang authority sampai bila kita memberi kerana Allah bukan memberi kerana kita nak nama saya rasa yang raja jelas raja jelas dia kita memang kenapa kau sibuk-sibuk kan ada orang ni kan ada orang ni pada jabatan ni kalau itu angkat tangan lah kita kita angkat tangan angkat tangan kita angkat tangan sebenarnya tapi saya nak beritahu kita bukan anti-establish tapi bangunlah bangunlah authority-authority sekalian cari cara baru pendekatan baru kita menghukum menghakimi mereka tidak praktikal saya beritahu menghakimi mereka secara tidak praktikal kena masuk ke lapangan tengok kenal pasti punca-punca sebab saya yakin mereka ini masih ada ruang untuk dibiharapan tapi untuk menghakimi secara menghukum tak praktikal semua ada peranan cikgu berada peranan ada peranan contohlah contoh peguak hakim dia boleh jatuh hukum dia tahu daripada segi teori dan sebagainya untuk jatuh hukum antara dasar apa dan sebagainya tapi hati seorang penagih itu dia tak tahu jadi semua orang memainkan peranan betul Air Raja tidak mempunyai autoriti terkait dengan dadah dan tangkap orang sebagainya Air Raja ada kemahiran ada pengalaman dekat dalam situ so Air Raja akan cikgu tinggau ada pengalaman dekat situ apa yang boleh bantu cikgu tinggau dia boleh membantu daripada macam ni cikgu tinggau bagi makan cikgu syam bawa mereka pergi ke rohanian Air Raja bantu betul betul so dia kan ada mereka ke arah mana pun mereka ada bimbingan itu yang penting jadi janganlah dipertikalkan engkau siapa engkau siapa agak banyak eh pejabat Air Raja ada kalau dekat contohnya kat Keratung rumpa air duduk pejabat Air Raja nak pergi ke Keratung tu wui boleh tidur bangun tidur bangun bangun sampai jauh 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 agak jauh so jadi kalau kita masyarakat tempat tak mainkan peranan mengharapkan air dikir semata-mata matilah nak pegawai tu main jambat lah kalau macam tu jadi semua orang bagi tak salah semua orang tak lah tanggungjawab tu juga kepada 10 orang semua orang bertanggungjawab atas apa yang dah berlaku sekarang tu ok kita rehat sekejap saya nak tunjuk sesuatu share screen ke boleh ke video file video file pun boleh rupanya bahan yang saya tak boleh nak tunjukkan pada ceramah 2-3 hari lepas ada beberapa video yang sangat baik kalau ditonton oleh anak-anak remaja kita hari ini ini salah satunya kaki merepot ini video kaki merepot kaki merepot ini saya cuba upload ke youtube youtube tak bagi tunjuk orang penagidata yang kaki dia terpaksa dipotong hidup-hidup tinggal kaki tinggal tulang dia tak lama terlibat dia tak lama terlibat dengan tadi tu makan tubuh-tubuh dia jadi ini proses potong kaki ini proses potong kaki kalau orang kecil manis pun masam sangat dia punya bau nanah itu dia duduk atas susi roda tuan-tuan sabat-sabat tu dia buang plastik takinya eh Gersyam Mak Wan saya jemput Mak Wan ni eh ada boleh-boleh ada-ada masuk dulu dah bagi dalin dah-dah-dah tinggal tulang saja kaki tinggal tulang saja kita nak bagi anak-anak tengok dia gerun satu dah lebih-lebih kalau dah ambil dadah apalagi dua dah melampau tinggal tulang atas ni ada isi bawah tu ada isi tapi tinggal tulang tengah-tengah tu apa maknanya lagi kaki bawah tu jadi terpaksa dipotong ok saya cepatkan tak rasa apa dah diri sakit tu kan kalau ikut Quran berada di kulit makanya orang tu diazab dikubur itu dalam neraka tu diazab dibakar kulit-kulitnya kemudian diganti kulit lain lagi supaya bila dibakar rasa sakit tapi kalau dah tulang begini diketuk pun tak sakit dibakar api pun tak sakit diri rasa tak adalah tak ada diri rasa lagi ok kita percepatkan dia potong pakai tu apa dawai tu dawai besi tu dipotong saya baru pegang benda ni berapa hari lepas satu sahabat tunjukkan ini proses potong kaki menurut beritanya adalah penanggih dadah yang sudah mereput kaki dia sekali buat apa dah dia duduk atas kerusi tu hidup dia makin teruk makin teruk makin teruk dia tengok sendiri rupanya rupanya tajam ni dia punya dawai tu kayu pun boleh potong dia tulang tu memang pemotong dia tu gergaji tu saya baru jumpa baru pegang benda tu video ni saya nak tunjuk sangat pada budak-budak ni video ni boleh cari di youtube panjang ini saya dah edit jadi pendek sikit orang dewasa tengok pun ngeri tu tutup muka gitu kita nak bagi anak-anak ni ngeri tengok macam mana cikgu jinggu dah putus kaki tak dapat kata ni tu lain tak kuat belum muncul lagi belum muncul lagi kaki dipotong dan tidak akan tumbuh lagi kalau sudah dipotong kaki ni tidak akan tumbuh lagi begitulah ok sambung lagi tadi ya kita sampai di mana tadi di mana tadi boleh boleh saya sedang menjemput seorang ni seseorang yang tak dapat masuk lagi insyaAllah kalau dapat masuk kita lupa dia bercerita lah perjalanan seorang ma'wan tapi tak rapat lagi line ni mungkin kita tunggu-tunggu dulu lah makwan ni saya rasa nama dia seperti saya pernah dengar lah cikgu Mariam dia Mariam Wan kan Mariam memang kenal anak dedik saya dia betul kat mana? serenti? bukan-bukan dia pernah ikuti program saya di wilayah pada tahun betul-betul sebelum dia pergi sebelum dia pergi umrah berjaji dulu ok betul-betul saya sekol dah pergi haji dah dah sambil tu saya tayang video satu lagi saya punya salahkan silat saya Kak Wan dia saya punya dulu dia salah seorang ekspor wanita apa namanya dia cikgu ok ini ikhtiar orang tidak seludup dadah masukkan dadah ke dalam kili ok kita share lagi video dia masuk dalam bawang tu satu lagi juga ludup dadah guna bawang besar bawang besar ke ni? bawang besar kan bawang merah ni jadi di di manipulasi seolah-olah itu adalah bawang tapi rupanya dalam bawang itu punya kreatif kreatif dia telah berkata bawang ni sudah ok 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 nampak tak bawang tu nampak ok bawang nampak nampak bawang tak kat warung ni oh ya ok 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 jauh sikit muka jauh sikit muka ok nak tanya apa tanyalah pada yang menonton kita bersama Mak Wan inilah kita punya warita besi yang kat majalah 3 tu tapi hari ini kita live bersama Mak Wan Alhamdulillah Cikgu Syam boleh tanya Cikgu Syam boleh tanya mungkin apa yang Mak Wan Mak Wan kau sini boleh menempat daripada orang lain kan insyaAllah kita tadi bersama dengan Ayah Raja Raja Muhammad Mak Wan kenal ni kok Ayah Raja ni bersama Nahif ni dulu sekali pendamai kan mana Ayah Raja ni kita bercakap petang ni sikit lah soal isu remaja dan keseronokan dan akhirnya terjebak ke jurang penagihan dadah ya mungkin di bawah Mak Wan ramai anak-anak remaja yang terlibat ni adalah kat Corket ni memang banyak ok biasanya Mak Wan budak-budak ni dia balik ke apa malam-malam kat rumah malam ke kalau zaman PKP ni memang tak nampak sangat berkeliaran tapi sebelum pada ni memang dia orang tak balik aduh lelaki perempuan sama dia orang tak balik rumah lelaki perempuan sama eh sama-sama sama-sama apakah dia ni warga negara atau bukan warga negara Malaysia kalau di kawasan Corket ni ramai yang warga negara lah tapi kebanyakannya tak sah taraf tak sah taraf eh oh ni Mak Wan nampak ni Ayah Raja ada bersama kita sekali ni ada nampak tak mana-mana wajahnya mana wajahnya Mak Wan tak nampak baju peper yang sebab bahagian sini gelap lah Mak Wan nampak muka Mak Wan je tu ingat-ingat tak nampak muka orang lain eww kita nampak muka Mak Wan je kalau guna laptop Mak Wan nampak muka Mak Wan je ok cuba Ayah Raja tegur sikit Mak Wan masih ingat tak lagi suara tu ok kawan ingat saya lagi ni siapa Ayah Raja ni siapa Raja Raja siapa bekas usaha pendamai Malaysia siapa Raja Zul ke Raja Azizan ke Raja siapa Raja Zul Raja Zul yes 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 I know I know you Alamak saya pernah panam Kak Wan dalam bubur Alamak lama tak nampak awak ada ada ingat tak kita buat kita buat program kat Bukit Yukra hari tu dulu dulu ya 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 ingat ingat tempat latihan tu pun dah tutup sekarang kawan tahun berapa tu lah tu lah saya saya dengan Noor Syam masa tu Noor Syam Noor Syam Noor Syam Mangah macam mana tu Oh Noor Syam Mangah di sini pendamai dah berkubur ke sekarang kita dah buat pada pertubuhan tindakan sosial Malaysia sebab masa pendamai dulu kita hanya fokus pada penagetan tapi bila kita tutup kepada tindakan sosial Malaysia kita boleh membantu semua kelompok lah kita ada yang ada yang ada dan sebagainya lah jadi lebih meluas lah remaja pun boleh dibantu sekarang Mak Wan dekat warung di mana Mak Wan tu Mak Wan dekat warung ni memang sentiasa busy kat warung ni walaupun hari Isni ni kita cuti tapi kita apa ni kita tengah setting-setting tempat lah tak muat lah warung kita dah full house sekarang ni penuh dengan barang penuh dengan segala-galanya Mak Wan sekarang bakal jadi ikon negara tak lama lagi semalam ni bermenteri kan kita harap Mak Wan Mak Wan terus istiqomah lah istiqomah dengan perjuangan kita nak sama-sama bantulah Cikgu Syaf kalau tanya apa ni Cikgu Mak Wan ni orang terlatih memang hari-hari kat sana hari-hari situ kita buka hari-hari kecuali Senin sahaja kecuali Senin dan di belakang Mak Wan ni cuma kawan-kawan yang buat kali pub semua tu kan ha ha Mak Wan dan bersekala ramai ni ramai ramai penuh kedai ni Ustaz pun ada ni Ustaz Syafiq ya ada mana-mana-mana Ustaz Syafiq kita ni pegawai kerohan ni kita Ustaz sikit tolong tu Ustaz insyaAllah Assalamualaikum 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 kita sekarang view kita view kita Ustaz orang main pasang ikon pasang ikon pasang ikon itulah ini putera ni putera ni Ustaz Syafiq jenia itulah kita punya cerita warung makan warung makan tu Ayah Raja dia punya kita ada banyak Alhamdulillah lah sponsor daripada luar dan cikgu kutang tanya apa-apa yang beri manfaat kepada orang lain saya rasa Mak Wan ni luar biasa datang lah insyaAllah insyaAllah nanti habis PKP kita cuba usaha kat Lutol ziarah ke tempat sana kita mana yang kita boleh bantu last hari tu kita jumpa masa launching mesek ingat tak akan putus-putus sikit yang lain Ayah Raja tapi bagus saya nak juang kawan daripada dulu saya tengok sampai sekarang pada mula saya kenal sampai sekarang nampak orang penang lukuh makin naik makin tinggi saya rasa mula-mula saya kenal banding dengan sekarang antara orang yang saya boleh banggakan lah kawan ni dia taklah seorang daripada kawan gigih gigih mesti koma 2-3 tahun lepas Mawan saya pernah dengan air raja pergi ke pusat gelandangan tu kita bagi ceramah malam air ramu tak salah tu dekat rombok pahang tu ini siapa saya dengar macam ustaz abid lew je ini cikgu isyam oh ya saya dengar macam ustaz abid lew ok takpelah cikgu isyam line makwan pun takpelah cikgu isyam dengan ni abilu ok makwan terima kasih banyak nanti kita datang melawat nanti ada ok sama-sama datanglah datanglah welcome welcome ok 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 selamat ok itulah ceritanya ceritanya ayah raja kita sebenarnya dia bukannya kita nak santuni rakan-rakan rakan-rakan semata-mata semata-mata jadi hujung tu kita lebih kepada giving lah kita mengumpul banyak NGI aktivis-aktivis yang banyak sekarang ni kalau tengok tempat tu cikgu isyam dah jadi macam satu apa ruang untuk giving lah dengan air cord TV van jenazah dan kita pun ada program-program berterusan tapi tidak semata-mata untuk kita nak berikan nak buat sebenarnya kalau ikutkan nak buat sekolah lah sebenarnya sekolah jalanan lah ini ujung tu kan sekolah jalanan cikgu isyam pun boleh datang santuni kawan-kawan kita dan itulah kalau cikgu tengok dekat majalah 3 tu dekat semalam kita dengan wadi wadi kementerian wanita dan insyaAllah kita pun akan dengan TV3 terlama lagi begitu lah kita punya rutin selain daripada apa yang saya kerjakan jadi motivator kita berkonsumsi dan saya menyerahkan 20% keinsanan saya ke membantu rakan-rakan jalanan sebab dia seakan-akan ada pertemuan yang sama lah sebab anak-anak ini orang-orang ini sebenarnya dia tidak berlaku secara aksiden dia ada cerita mula dia mulanya cikgu isyam kalau dalam kontak apa sekalipun dia mesti mula dengan parenting dia mesti mula dengan the early childhood bagaimana kegagalan dia menguruskan dan mengendalikan zaman-zaman awal dia lah ok cikgu isyam saya pun nak menggunakan diri ini ok ok kita ada ruang nanti kita berkonsumsi lagi insyaAllah ok cikgu isyam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi insyaAllah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ok ini gambar saya buat lawatan ke sini pusat persatuan kebajikan komuniti ikhlas Malaysia di lorong haji taib 4 cokik kelumpur kita buat lawatan tahun 2008 kalau tak salah ya 2008 atau 2009 gitu dan ini baby ni dilahirkan tahun 2008 dan baby ni adalah salah seorang penagih baby waktu lahir dia terus menangis menangis craving kesakitan karena mak dia adalah seorang penagih morphing jadi apa yang mak dia makan mak dia konsumsi mak dia makan minum semua itu pergi ke baby jadi baby tu turut menjadi penagih dadah bila dia keluar dia menangis dia sakit dan doktor tahu mak dia ni penagih disuntik morphing 6 jam sekali selama 4 minggu kalau tak salah saya dan dikurangkan dos dia tu semakin kurang 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 agar ini tak keluar gambar tak keluar gambar agar baby tadi semakin sedikit semakin sedikit kita tengok masih ada di facebook tapi sudah agak gelap tak keluar apa-apa kat sini kita tunggu air raja masuk balik ok air raja ya saya agak itu mungkin lain internet itu orang kata sekarang ini unify pun agak kurang kuat lagi dah dah tak sekuat dulu lagi dah dah tak sekuat dulu sebab dah masa-masa ni dah rebutkan kan untuk penggunaan dia jadi macam tu lah so bila kita banyak tak ingat video tu dia jadi macam tu lah tapi kita tengok saya memang rasa bangga lah berubah maknanya mampu lah orang mampu untuk berubah lah bila saya tengokkan Kak Wan tadi tu saya saya sudah lupa saya ingat tahun 2006 saya ingat oh saya rasa tahun 2006 20 tahun 15 saya pernah pergi program saya dijemput untuk mengenalikan program oleh AADT Wilayah dan salah seorang peserta dia tadi pula kawan tu makna Alhamdulillah sejak daripada tu saya dapat tahu perkembangan dia semakin Alhamdulillah nampak perjuangan dia tu semakin nampak ke arah lah daripada dulu dia memerlukan bantuan dan sekarang ni dia memberikan bantuan saya rasa teruja dan bangga lah dengan dengan dia bila tengok dia jadi macam dah lah berubah tapi mengajak orang lain lagi untuk berubah mengajak pula orang lain untuk berubah itu yang itu yang luar biasanya dia yang luar biasanya dia yang mampu dia sumbangkan kepada masyarakat ibarat saya selalu dulu saya pernah pesan dengan dia kawan kita buat sampah kita kena sapu kita buat sampah kita kena sapu jadi kita tak tahu kita tak boleh nak minta ampun dengan semua orang jadi kita mengharap dengan apa yang kita perjuangkan ini Allah dapat terima sebagai imbal balik imbal balik dosa itu tetap dosa kesalahan itu tetap kesalahan memang kita dah minta ampun tapi tetap ditimbang jadi kita kena imbangkan dia supaya kebaikan itu melebihi apa yang dah kita buat jadi kita tak tahu sampai bila hayat kita jadi rebuk lah kena buat yang mungkin seolah-olah macam esok kita nak mati betul-betul kita berada di penghujung rancangan yang raja hari ini dan saya nak tutup dengan satu ayat Quran wal-akhiratu khairul lakaminal ula dan yang akhir itu lebih baik bagimu dari yang awal-awal jadi hidup kita ini sehebat apapun manusia ini dahulunya tapi bila ending hidup dia berakhir dengan tak baik itu yang dikira Tuhan dulu dia seorang yang baik lah katakanlah solat tapi akhir hidup dia dah jadi buru-hara buru-hara dah tak kenal zaman Tuhan mati dalam keadaan begitu itulah yang dikira dan ada satu orang lagi yang dulunya agak nakal sedikit pernah tergelinci dalam hidup maklum saja tergoda itu ini tapi di akhir hidup ini dia buat perubahan 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 macam sahabat kita arwah Hefni dan kita melihat beliau istiqamah juga dalam hidup dia sampai akhir hayat dan itulah yang dikira dan akhir itu lebih baik bagimu daripada yang awalnya yang ending hidup kita ini itu yang Tuhan kira yang masa berlalu itu kita tak boleh buat apa dah sedetik masa berlalu tidak akan kembali lagi untuk selama-lamanya terima kasih Raja hari ini bersama kita sharing-sharing kalau ada lagi ruang cikgu memberikan peluang teruang saya berkongsi cuma kita harap lepas ni cikgu mungkin kita boleh ketengahkan kita cari mereka-mereka yang telah sukses macam kawan salah satu contohnya saya rasa ramai lagi sebab saya ada seorang lagi beberapa orang kawan yang tengah ada yang jadi imam ada yang jadi konsentor berjaya ada yang jadi imam masjid ada dengan arwah ini dulu kita pernah cemburu dengan pemerjian seorang sahabat yang imam dua di sebuah masjid dia disembayang waktu akhir dia dia nak sembayang jenazah tu berbebut-bebut orang nak sembayangkan dia tu ramai lagi jadi saya rasa kesempatan ni kita sempena hari apa ni masih lagi kan baru yang bertahun hari benci dadah hari anti dadah kebangsaan Malaysia saya rasa orang tak berapa faham perkataan anti dua jadi kita tukar yang saya suka tukar sebuah perkataan selamat hari benci dadah supaya jelah dan syabas taniah kepada ADK taniah juga kepada orang seperti cikgu Syah seperti cikgu Jinggo seperti Kak Wan dan NGO-NGO lain atas perjuangan anda usaha anda kita mengharap bukan hari ini tapi satu hari benar-benar kita mencapai matlamat bahawa negara kita dadah memang terkawal dan tak ada lagi anak-anak kita yang terus rosak amin amin mudah-mudahan walaupun walaupun ada 0.01% tapi kita berjaya juga membantu membantu apakah hasilnya itu Tuhan tidak melihat tapi usaha kita dalam membantu ok makasih banyak air aja peluang hari ini minta maaf salah kurang dimana mudah-mudahan kita hidup terus terpimpin dunia walakhirat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati